Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas tentang imunitas bawaan atau nama lengkapnya yaitu imunitas bawaan dan non spesifik Nah sebelumnya saya akan mengonfirmasi terlebih dahulu rekaman saya yang sebelumnya Saya menerangkan pembagian sistem imun atau kemarin saya ubah sistem pertahanan tubuh dengan tabel ini Nah ini saya dapat dari banyak PPT dosen dan juga dari internet Tetapi kali ini saya sudah menemukan sumber yang lebih valid yaitu di buku patofisiologi manusia milik Su Misalnya gini gak tau bacanya apa Su A. Helter Nah disana itu dijelaskan gini kalau saya rangkum Jadi sistem pertahanan tubuh itu ada dua eksternal dan internal Kalau yang eksternal itu diperantarai oleh pembatas luar Kalau yang sistem pertahanan tubuh internal itu oleh sistem imun Kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa sistem pertahanan tubuh dengan sistem imun itu berbeda Kalau yang pembatas luar itu dibagi lagi yang pertama ada pembatas anatomis kemudian ada sel dan sekresinya Sekresinya kemudian ada aktivitas silia Ini sebenarnya hampir sama Sama yang ini hanya saja Ini lebih Lebih terstruktur ya Kalau yang pembatas anatomis itu ada kulit dan membran mukosa Kemudian kalau sel dan sekresinya itu ada Ada lisosim, HCL, urin, antivitas silia, besin dan batuk Nah kalau pembatas luar ini dia itu bekerjanya secara pasif Artinya pasif dia itu tidak bekerja pada bakterinya Misal kalau invasinya oleh bakteri Jadi misal gini Misal bakteri itu masuk ke mulut kita Nah nanti sampai lambung dia Di lambung ada HCL Nah HCL ini dia tidak menyerang secara langsung bakterinya Tetapi dia melemahkan bakteri dengan cara Dia itu menjadikan tidak survive untuk bakteri gitu loh Jadi dia tidak menyerang Tapi kalau misal bakterinya itu tahan terhadap asam HCL Ya dia tetap hidup aja Tetap hidup Tapi kalau dia tidak tahan dia mati Kalau emang bakterinya resisten terhadap HCL misalnya Ya dia tetap hidup Makanya disebut pasif Kalau yang internal Nah ini baru yang aktif Dia benar-benar menyerang gitu loh Misal makrofak Ada bakteri Ya benar-benar diserang Dimakan Kalau ini tidak Jadi dia cuma giem Tergantung bakterinya itu tahan apa enggak Kalau tahan ya survive Kalau enggak ya enggak Oke Masuk ke bahasan utama Kita akan membahas sistem imun bawaan dan non-spesifik Oke Nah sistem imun bawaan itu ada 4 ya Yang kita akan bahas Yang itu inflamasi, interferon, natural gas, dan sistem komplement Nah kali ini kita akan hanya membahas inflamasi saja Nah mulai dari definisi Inflamasi itu adalah suatu respon tubuh Terhadap invasi asing Dan atau kerusakan jaringan atau keduanya Jadi ketika jaringan itu rusak Maka jaringan tersebut akan dianggap asing oleh sistem imun kita Karena Dia sudah berbeda atau mengalami kelainan dengan bentuk normalnya Sehingga menjadi asing Kemudian Tujuan dari inflamasi ini itu untuk membawa Fagosid dan protein plasma Ke tempat infasi atau kerusakan protein plasma ini Kalau fagosid kan sudah jelas ya Yang kemarin fagosid itu spesialisnya ada dua Yaitu yang neoprofil sama makrofag Nah kemudian Dia akan membawa Dia akan membawa fagosid dan protein plasma Nah setelah dibawa ke tempat Terjadinya inflamasi Di sana dia itu akan Melakukan yang pertama Dia di sana akan Menghancurkan Z asing atau penyerangnya Kalau misal zat asingnya itu bakteri Dia akan dihancurkan Kemudian setelah itu dia Akan membersihkan Debris Kalau istilahnya Membersihkan Debris Debris ini Sisa-sisa kayak bakteri Misal ada Ini tansepan paku ini Nah kemudian yang ketiga Dia akan mempersiapkan Penyembuhan luka Penyembuhan luka ini Sangat erat Kaitannya dengan Trumbusit atau platelet Ya nantinya Itu tujuannya Aja singkat Kemudian selanjutnya Akan membahas proses Inflamasi secara singkat ini Nah baik Yang pertama Kita Bukan yang pertama ya Kita akan membahas Proses-proses Inflamasi Yang pertama Ketika Ada benda asing Yang masuk ke dalam tubuh kita Misalnya ini Kayu Kayu tertusuk ke dalam tubuh kita Nah Untuk masyarakat Kayu tersebut kan Pasti mengandung banyak bakteri Bahkan dalam udara-udara kita Sebenarnya yang kita temati Itu terdapat banyak bakteri Nah ketika bakteri itu berhasil Masuk ke dalam tubuh kita Menembus kulit Nah Di bawah kulit kita itu Ada Suatu sel Yang pertama Di itu ada Makrovac resident Yang kedua Di sana ada Masel Eh ini Masel Nah Yang pertama Yang pertama terjadi Makrovac resident ini Dia akan Memfagul sitosis Bakteri-bakteri Yang masuk Nah setelah Memfagul sitosis Dia Si makrovac resident ini Dia akan mengeluarkan Berubah sitokin Atau Lalu gambarnya Dia makan Terus BAP Nah BAPnya itu sitokin Nah apa itu sitokin Jadi Sitokin itu Adalah segala Z Yang Dikeluarkan Oleh Leukosid Kecuali Antibodi Maaf Ya Segala Z Yang dikeluarkan oleh Leukosid Atau zat teraputih Kecuali Antibodi Antibodi ini itu Dikeluarkannya Oleh sel B Pada sistem imun Nanti Yang sistem imun Spesifik Dia bukan Disebut sitokin Bukan sitokin Tapi dia disebut Protein plasma Nah Kemudian Sudah titik dulu Sampai sini Kemudian sel mas ini Dia akan Teraktifasi oleh Adanya Benda-benda asing ini Ini bakteri Nah ketika teraktifasi Dia akan mengeluarkan Histamin Histamin ini Pada pembuluh darah Atau kapilar darah Dia akan menyebabkan Faso dilatasi Sehingga Pori-pori Ini ya Yang ada di sel-sel endotel Akan melebar Nah kemudian Melebarnya Sel endotel ini Akan menyebabkan Sitokin Yang tadi Dikeluarkan oleh Makropakresi Dia dapat Memanggil Teman-temannya Yaitu sel Neutrophil Dan juga Morosid Untuk datang Ke daerah Inflamasi Jadi Histamin ini Dia memfaso dilatasi Setelah itu Sitokinnya bisa keluar Sebenarnya Fungsi dilatasi Untuk mengeluarkan Sitokinnya Tapi untuk Agar Neutrophil Dan Morosid ini Itu dapat Memasuki Ke jaringan yang Memperkena Inflamasi Nah setelah itu Setelah itu Setelah sampai ke Daerah Inflamasi Masih di pinggir-pinggir Nah Si makropakresi Ini juga mengeluarkan Sitokin lagi Tapi sitokinnya Berbeda ya Nah Sitokin yang kedua ini Disebut dengan Kemotaksin Kemotaksin ini Dia akan Mengaktifkan Sel-sel yang baru datang Tadi Yaitu Morosid Dan Neutrophil Dan akan mengarahkannya Ke Bakteri Ketempat bakteri Jadi Dia kayak Tokit gitu Jadi dia Mendang Orang Terus dia Mendampingi Kan bingung Mau ngapain Disini Jadi dia Terus sama Kemotaksis Untuk Agar Menunjuk ke Bakteri-bakterinya Oh iya Tadi kan yang Saya sebutkan Monosid Neutrophil Dan monosid Tadi kan dalam Bungudara Monosid ini Dia disebut Monosid Ya gitu Nah ketika dia Masuk ke Jaring Nanti akan Berubah menjadi Makrofak Jadi sama Kayak ini Nanti Nah kemudian Kalau makrofak ini Makan lagi Makan bakteri Dia juga Meluarkan Sitokin lagi Sitokin nanti Manggil lagi Nanti ada Makrofak lagi Manggil lagi Dan seterusnya Jadi banyak Sampai bakterinya Sampai bakterinya Ini akan Habis Oh iya Disini ada Kata-kata Diabetes Nah diabetes Itu Jadi tadi Ketika Sitokin ini Memanggil Teman-temannya Yang berada di Misalnya Itu Pemburu Lympho Di Nodulnya Nah Mereka itu Akan bermigrasi Ke tempat Tempat Inflamasi Posisinya Itu Segini Jadi Ini darah Sel darah merah Kemudian Leopositnya Dua Jadi Samping-samping Nah Mekanisme ini Bertujuan Agar Distribusi Darah Itu Tetap Terjaga Dan Langan Nah Kemudian Setelah itu Setelah sampai Pada tempat Peradangan Leoposit ini Dia akan Menepi Melekat ke Dinding Nah Ini Disitu Dengan Marginasi Marginasi Nah Kemudian Setelah Melekat Dia akan Masuk Nah Proses masuknya Atau proses Meninggalkan Pemudah Oleh Leoposit ini Dengan Diabetes Ini bisa Dirangkum Proses Informasi Itu Yang pertama Ada Invasi Benda asing Nah Invasi Benda asing Ini akan Menyebabkan Matofat Dan Selmas Mengeluarkan Sitokin Oh ya Jadi Histamine Ini Dia juga Termasuk Dalam Jenis Sitokin Kalau Kalian Mau Tahu Jenis Sitokin Ini Ini adalah Jenis Jenis Sitokin Nanti Akan Dibahas Lebih Lanjut Pada Yang Lebih Advanced Lagi Kemudian Tadi Sitokin Ini Akan Membuat Migrasi Sel Dimon Juga Daerah Yang Masih Ya Oke Dibahas 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 Dibahas